Pemirsa Universitas Diponegoro menggelar-gelar karya KKN yang berlangsung di Undip Kampus Batang, Desa Tumbrep, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang pada Rabu 8 Februari. Universitas Diponegoro menggelar-gelar karya KKN yang berlangsung di Undip Kampus Batang, Desa Tumbrep, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang pada Rabu 8 Februari. Hadir pula dalam kegiatan tersebut Wakil Rektor Tiga Undip, Prof. Budi Setiono, Koordinator KKN Kabupaten Batang, Dr. Adi Nugroho. Kemudian ada perwakilan pemerintah Kabupaten Batang, Bagus Pambudi, selaku Kabit Litbang, para camat ataupun yang mewakili, meliputi Kecamatan Bandar, Wonotunggal, serta Pecalungan dan para tamu undangan lainnya. Dr. Adi Nugroho, selaku Koordinator KKN Kabupaten Batang, saat diwawancarai Tim Batik TV melalui Zoom Meeting, mengungkapkan. Para mahasiswa dari Undip ini menyajikan karya-karya mereka, seperti di Kecamatan Pecalungan, menampilkan peta persebaran stunting, sehingga persebaran stunting di Kecamatan ini terekam jejak. Selain peta stunting, para mahasiswa juga menampilkan karya lainnya, seperti Budi Dayamago, cerita legenda kearifan lokal, peta desa mitigasi, serta paneromik view komunal. Ya baik, jadi hari ini kita menyelenggarakan ekspo atau gelar karya KKN Kabupaten Batang ya, di Batang ada tiga kecamatan, Pecalungan, Bandar dan Wonotunggal. Jadi KKN kita sudah hampir selesai, nah pada hari ini tadi dikunjungi oleh Wakil Rektor Tiga Undip, Prof. Budi Setiono, mahasiswa menggelar karya KKN. Jadi dari Kecamatan Pecalungan, dari Kecamatan Bandar dan Kecamatan Wonotunggal menyajikan karya-karya mereka. Misalnya di Pecalungan itu mereka menyajikan satu karya yang cukup monumental ya, mereka bikin semacam peta stunting, sehingga persebaran stunting di Kecamatan ini bisa direkam jejak dari karya mahasiswa ini. Sampai itu juga ada semacam judidaya magot ya, seperti itu. Dan beberapa kegiatan KKN lainnya yang tadi banyak menarik perhatian pimpinan Undip ya, Wakil Rektor Tiga, dari Bapalit Bank begitu ya. Mereka, beliau-beliau pada intinya mengapresiasi kegiatan KKN Undip, khususnya di Kabupaten Batang. Pihaknya berharap, kedepan mahasiswa Undip bisa menyelenggarakan Expo KKN yang tidak hanya melibatkan sebagian kecil masyarakat Batang saja, namun juga bisa melibatkan UMKM-UMKM yang tersebar di wilayah Kabupaten Batang. Rafid Fajri, Batik TV, melaporkan.